Intro Selamat siang teman-teman semua Jumpa lagi di channel Indonesia Hotel News Pada kali ini webinar akan membawa tema dengan judul Hotelier Strikes Back Apa arti dari tema ini dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan bisnis kita masing-masing? Seperti kita tahu bahwa sekarang waktunya untuk kita menyerang balik dari kondisi krisis yang kita hadapi beberapa bulan terakhir ini Mungkin ada di antara kita yang menutup kegiatan usahanya atau ada yang mengurangi 50% bahkan 70% Sekarang waktunya kita attack untuk bisa membalikkan keadaan yang kemarin kita minus menjadi sesuatu yang plus Webinar pada siang hari ini akan dibagi dalam beberapa konten Yang pertama adalah Prologue Kemudian yang bab kedua saya beri judul Let's Move On Yang ketiga adalah Soaring Above the Storm Yang keempat adalah Exploring Opportunity in Uncertainty Dan yang terakhir akan dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan tema webinar pada siang hari ini Stay tune selama 50 menit ke depan Saksikan dan jangan pernah tinggalkan Pasti teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang berguna bagi bisnisnya semua Kita akan mulai pada sesi yang pertama yaitu tentang Prologue William Shakespeare mengatakan bahwa what is past is prologue Artinya bahwa pembukaan kita pada hari ini adalah apa yang terjadi beberapa bulan yang kemarin Di mana hotel mengalami pukulan yang begitu dasyat oleh karena pandemi COVID Krisis yang kita hadapi mulai dari yang namanya krisis kesehatan yang berimbas kepada krisis usaha bisnis Bahkan berimbas kepada individu setiap manusia yang ada di dalamnya Tetapi kita tidak boleh menyerah Kita harus survive dan kita harus bisa bangkit dari keterpurukan ini Kita akan lewati satu persatu Apa strategi di tahun 2020 Dan apa yang harus dilakukan di tahun 2021 ke depan Beberapa master Jedi yang ada di Star Wars mengatakan bahwa Only through pain you achieve your greatness Artinya justru di saat-saat kita menderita Justru di saat-saat kita mengalami kesusahan yang begitu Dalam semakin besar penderitaannya itu Semakin dalam kesusahan itu Kita justru akan menemukan kekuatan ada di sana Nah sekarang adalah bagaimana kita sama-sama mencari kekuatan di dalam industri kita masing-masing Di dalam hotel kita masing-masing Untuk bisa menggunakan kekuatan itu melawan kembali Kekalahan yang kita hadapi beberapa bulan terakhir Untuk diubahkan menjadi sebuah kemenangan di tahun 2020 Bahkan ke depan di tahun 2021 Saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi tentang yang namanya kebutuhan dan keinginan Ada sebuah konsep di dalam ilmu ekonomi tentang needs and wants Saya membagi kepada tiga bagian Yang pertama adalah old normal Yaitu masa di mana sebelum COVID Yaitu tahun 2019 Juga di awal kuartal 1 tahun 2020 Adalah masa fase di mana kita menghadapi old normal Normal yang lama Saat ini kita berada di dalam kondisi new normal Ada di sisi sebelah kanan Dan kemudian ada next normal Apa maksudnya next normal? Artinya bahwa Saya menyikapi kondisi new normal ini tidak akan selama-lamanya Berarti ada suatu fase nanti di mana new normal ini akan berakhir Dan kita akan memasuki satu fase yang baru Yaitu next normal Yang saya perkirakan akan terjadi di tahun 2021 semester 2 Dan paling lambat adalah awal 2022 Di dalam konsep ini Pada waktu kita hidup di fase atau di masa old normal Itu kebutuhan kita begitu besar Needs kita itu begitu besar Jadi segala sesuatu itu menjadi sebuah kebutuhan Begitu banyak kebutuhan keinginannya sedikit Apa sih perbedaan kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi Needs itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh setiap manusia Nah pada waktu old normal kebutuhan kita itu begitu banyak Keinginannya ada sedikit Karena tidak harus dipenuhi Tetapi yang harus dipenuhi begitu banyak Nah pada fase new normal Kebutuhan kita menjadi kecil Sedikit sekali Keinginannya banyak Tapi yang dibutuhkan Ah enggak Yang itu enggak kita butuhkan Sekarang kita butuhkan hanya yang ini saja Jadi kebutuhannya menjadi Porsi yang paling sedikit Kalau dalam ilustrasi ini menjadi 25 bahkan mungkin Sekitar 25 persen Keinginannya 75 persen Artinya keinginannya belum tentu dipenuhi Pada waktu di old normal Bisa jadi kebutuhannya itu Sampai 70 persen Keinginannya 30 persen Enggak terpenuhi Tapi 70 persennya terpenuhi Pada waktu di new normal kebalik Kebutuhannya kecil banget Kurang lebih kalau saya boleh presentasikannya 20-25 persen Keinginannya banyak Tapi tidak harus dipenuhi Nah nanti ada suatu fase setelah new normal Itu akan terjadi fase yang next normal Saya menyebutnya Nah next normal ini Kebutuhan akan meningkat Sejalan dengan yang namanya Pemulihan Kebutuhan manusia akan lebih meningkat Walaupun belum bisa kembali Kepada outdoor world Tetapi sudah mengarah kepada Yang namanya 50-50 Yaitu kebutuhannya 50 persen Dan keinginannya 50 persen Yang tidak bisa dipenuhi Konsep needs and want ini Merujuk kepada Sebuah hirarki Maslow Yang sangat terkenal Dan kita tahu semua Hirarki Maslow Membagi kebutuhan manusia Kedalam 5 level Dari yang paling bawah Adalah psychological needs Kebutuhan yang fisik Kebutuhan mendasar Yaitu sandang pangan papan Itu adalah kebutuhan Mendasar umat manusia Yang kedua Adalah safety needs Kebutuhan akan rasa aman Keselamatan, kesehatan, pekerjaan Yang ketiga Yang ketiga diatasnya Kalau satu kebutuhan Yang level 1 terpenuhi Kebutuhan level 2 terpenuhi Kita masuk kepada Kebutuhan yang level 3 Yaitu love and belonging Kebutuhan untuk diterima Di dalam keluarga, lingkungan Dan persahabatan Kebutuhan-kebutuhan Sosial Untuk kita bisa berada Diterima di dalam masyarakat Yang keempat Adalah esteem Yaitu pengakuan Kita butuh diakui Oleh orang lain Kita butuh diakui Dimana kita bekerja Kita butuh diakui Di dalam tempat asosiasi Dan sebagainya Kita butuh sekali pengakuan Kita manusia selalu menonjolkan Dengan yang namanya Kepemilikan Biasanya kalau di level-level ini Jadi kalau yang namanya Mobil ya harus merek tertentu Kalau yang namanya Baju ya harus merek tertentu Itu menunjukkan pengakuan Akan dirinya Nah level tertinggi Adalah safe actualization Atau aktualisasi diri Ini adalah sebuah Level tertinggi Dari kebutuhan manusia Yang dia minta diakui Di aktualisasi Keberadaan dirinya Di tengah-tengah masyarakat Tengah-tengah siapapun Nah Old normal Level 1 Sampai dengan level 5 Itu adalah kebutuhan Di old normal Semua orang ada di sini Di fase-fase old normal Itu kalau kita makan Di rumah makan Yang pertama kali kita lakukan Adalah memfoto makanan itu Terus kita butuh aktualisasi Kita posting di Di social media Dan kita butuh pengakuan Dari banyak orang Kita mengaktualisasikan diri kita Bahwa saya ini Sedang melakukan ini Tetapi saudara perhatikan Di dalam fase new normal ini Hal itu sudah tidak ada lagi Karena fase new normal Hanya menyisakan Dua kebutuhan Yaitu yang paling bawah Yaitu Kebutuhan fisik Sandang pangan Dan papan Dan satu lagi Kebutuhan diatasnya Yaitu kebutuhan safety Keamanan Kesehatan Dan pekerjaan Manusia hanya membutuhkan Dua level Kebutuhan saja Yang awalnya adalah lima level Dan semakin tinggi itu Semakin banyak biayanya Sekarang new normal itu Hanya ada dua level Ini yang disebut dengan Konsep kebutuhan dan keinginan Di dalam kehidupan manusia Nah kenapa kita belajar ini Kenapa kita harus mengerti tentang ini Karena ini akan ada hubungannya Dengan apa yang harus kita lakukan Dan yang lebih mendasar Kebutuhan dari Maslow ini Konsep hirarki Maslow ini Ditambahkan di Millennial ini Adalah dengan yang namanya Kebutuhan untuk koneksi wifi dan baterai Ini ada di level bawah Jadi sekarang kalau kita berada di fase new normal ini Di rumah pun mau kita work from home Kalau gak ada koneksi internet Gak mungkin Work from School from home pun juga membutuhkan koneksi internet Makanya wifi dan baterai Itu menjadi kebutuhan dasar Menambahkan hirarki kebutuhan Maslow Ada letaknya di bawah Ini saya tambahkan sendiri di bawah Nah ini membuat bahwa Tiga kebutuhan ini Yang saat ini dibutuhkan oleh manusia Manusia hanya membutuhkan Tiga level ini saja Ditambahkan dengan Yang saya sendiri Yaitu wifi dan baterai Kalau hirarki kebutuhan Maslow Ya hanya dua saja Tiga di atasnya gak penting Ini ada kaitannya dengan strategi kita nanti Supaya kita bisa menangkap Peluang kita bisa menangkap Kesempatan yang ada Nah sekarang waktunya kita untuk move on Dari kondisi yang kemarin Karena kalau kita terlalu terbebani Dengan apa yang lama Yang sudah terjadi Kita gak akan bisa beranjak Kita gak akan bisa menatap Masa depan dengan lebih baik Kita harus move on Dari yang namanya covid Saya tidak mengajak Teman-teman semua Untuk tidak peduli dengan covid Bukan maksudnya bukan itu Tetapi mari kita tidak perlu Membahas lagi pandemi covid ini Yang menurut saya juga Sampai hari ini tidak Ada ujung pangkalnya Kalau kita selalu berkotap disana Kita tidak bisa memikirkan hal yang lain Jadi tidak perlu ada ketakutan Tentang covid Kewaspadaan iya Tetapi takut tidak Karena kita harus maju ke depan Untuk memulai menata bisnis kita Menata hotel kita kembali Untuk menyamsung masa depan yang lebih baik Satu-satunya jalan adalah Sebuah paradigma Yang harus dipegang Oleh semua hotelier Bahwa kita harus move on Dari pandemi covid Yang sudah berjalan Kurang lebih saat ini 4 bulan Ada fase dimana Sebelum covid Dan saat ini kita berada Di tengah-tengah masa covid New normal Dan nanti akan ada fase After covid Yang disebut dengan next normal Saat ini kita lewati Satu fase dimana kita berada Di new normal Tetapi Kita juga harus mempersiapkan Fase nanti next normalnya Nah Webinar ini akan Membicarakan tentang Apa yang harus dilakukan Di dalam fase-fase New normal Which is itu Di tahun 2020 Sampai dengan semester 1 Di tahun 2021 Dan kemudian Kita akan beranjak Untuk mempersiapkan Strategi semester 2 Tahun 2021 Di kuartal kedua Tahun 2021 Itu menyambut next normal Jadi ada dua bagian besar Yang akan kita becarakan Pada kali ini Pertama kita harus sadar Bahwa yang namanya Setiap perubahan Itu merubah kebiasaan Saya ulangi Setiap perubahan Itu akan merubah kebiasaan Bahkan akan memunculkan Kebiasaan yang baru Changes trigger new habits Mungkin kita gak pernah punya Kebiasaan dulu Memakai masker Saat ini Karena ada perubahan Oleh karena pandemi Kita menjadi punya Kebiasaan yang baru Yang belum pernah ada Yaitu setiap kali keluar rumah Pasti ambil masker Sebelumnya gak ada Sebelumnya kita gak pernah Nah Ini hanya salah satu contoh Tapi Saya ingin menjelaskan Tentang power of habit Dari Charles Duhigg Ini yang Yang konsepnya sangat jelas Memberitakan tentang Bagaimana Manusia itu berubah The driving force of the new normal Jadi sesuatu yang New habit ini jadi new normal Ini menjadi sebuah formasi Atau perubahan Atau pembentukan new habit Ada sebuah Percontohan Percobaan Yang menggunakan Seekor tikus Tikus ini diletakkan Di sebuah lorong Dan ujungnya itu Mengarah kepada ke kanan Dan ke kiri Hanya ada dua jalan Tikus ini diberikan Sebuah trigger Yaitu sebuah bunyi klik Pada waktu bunyi klik ini Maka Sekat itu akan dibuka Jadi tikus pasti akan berjalan Karena cuma ada satu arah Pada mulanya Tikus berjalan ke kanan Dan ke kiri Karena dia gak tahu arah Ini adalah tempat yang baru Buat dia Dia berjalan ke kanan Kiri Nabrak kanan Nabrak kiri Sampai akhirnya Dia sampai di ujung Dan dia mungkin ke kanan dulu Dia tidak ke kiri Dia ke kanan dulu Di ujung kiri Diletakkan sepotong keju Percobaan ini Dilakukan terus menerus Sehingga si tikus ini Makin lama Dia makin terbiasa Dan makin cepat Tanpa berpikir Gambar yang kedua Di sebelah kanan itu Adalah gelombang Yang dicatat Dari otak si tikus Pada waktu awal Pertama kali Tikus begitu Itu memikirkan Apa yang harus dia lakukan Pada waktu trigger itu dibuka Bunyi klik itu dinyalakan Pintunya sekatnya dibuka Dia berpikir keras Disitu kelihatan gelombang otaknya tinggi sekali Nah setelah percobaan berkali-kali Terus menerus Tikus tidak pernah berpikir Begitu bunyi klik Dia langsung jalan lurus Dan kemudian belok kiri Karena belok kiri Dia temukan keju Pada waktu awal-awalnya Dia harus belok ke kanan Melihat disitu dikosong Dan tidak ada apa-apa Dia balik lagi Baru dia temukan keju Untuk beberapa kali percobaan Tikus tahu Tanpa harus berpikir Dia tahu Kemana arah menuju keju Makanya di gambar yang kedua Itu gelombang otaknya Hanya di awal saja Karena waktu dia bunyi klik Dia mikir Dia harus jalan Setelah itu Natural Makanya rendah sekali dia Kemudian Dia makan Itu ada gelombang otak naik lagi Artinya bahwa Ada Perubahan new habit Oleh karena sebuah trigger Kalau Kasus dari Percobaan dari tikus ini Triggernya adalah Bunyi klik Nah sekarang Apa yang terjadi dengan kita Ini adalah sebuah gambar Habit loop Ada tiga fase Yang pertama adalah trigger Apa sih triggernya kita Triggernya kita itu Covid Covid-19 itu adalah trigger kita Untuk kita melakukan sesuatu Begitu trigger itu Begitu ada berita Covid-19 Begitu kita mendengar berita Tentang Covid-19 Di sebuah daerah Atau hati-hati Covid Kita selalu Ngecek masker Kita selalu menjaga jarak Kita selalu melakukan sesuatu Bahkan sekarang muncul Sebuah istilah Work from home School from home Macem-macem Sudah Itu new habit Triggernya cuma satu Covid-19 Yang kedua adalah Action Ada sebuah Ada sebuah adjustment in life Ada sebuah penyesuaian diri Anak-anak mulai menyesuaikan diri Pada waktu mereka sekolah Yang tadinya mereka selalu Tetap muka di kelas Dengan teman-teman Sekarang mereka harus berhadapan Di depan laptop Dengan menggunakan Zoom, Google Meet Atau Microsoft Lama-lama mereka terbiasa Untuk melakukan itu Ada adjustment in life Mereka jadi tidak gagap teknologi lagi Mereka begitu terbiasa Menggunakan teknologi Sesuatu yang dirasakan berat di awal Setelah ada action Dan ada adjustment Itu menjadi sesuatu yang mudah Dan yang terakhir Ada reward di sana Karena pada waktu kita bisa melakukan adjustment Pasti kita menemukan sebuah Reward Rewardnya itu bisa sebuah kesuksesan Keberhasilan Seperti tikus tadi Rewardnya adalah Keju Pada waktu dia melangkah dengan jalan yang benar Makin lama waktunya pun makin cepat Untuk menemukan keju Karena jalannya tidak salah Kita pun juga akan sama Pada waktu kita bisa melakukan adjustment Di dalam masa new normal ini Maka kita pasti akan mendapatkan reward Yaitu apa? Keberhasilan Ini akan menjadi sebuah shifting preference Sebuah fondasi untuk kita melakukan new habit Karena kita tahu bahwa Kalau kita melakukan ini Maka kita berhasil Kalau kita menggunakan masker Kita tidak akan tertular COVID-19 Maka kita pasti akan menggunakan masker terus-menerus Pada waktu kita melakukan sebuah action tertentu Dan ternyata itu bisa membuat hotel kita rame Maka itu akan menjadi new habit Karena ada reward di sana Dan kita pasti akan melakukan itu kembali Ini adalah konsep yang men-trigger new habit Nah sebelum kita ke sana Kita mesti tahu Apa sih perubahan yang terjadi Di dalam lingkungan masyarakat Di dalam adjustment ini loh Apa sih Yang perlu kita adjustment Saya mengutip dari Sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Hootsuite Jadi COVID-19 itu Memunculkan sebuah habit yang baru Orang jadi lebih banyak Menonton film atau TV di rumah Itu meningkat 20% Melalui streaming Kemudian 15% Manusia itu Menambah jam Untuk menggunakan social media Dari yang sebelumnya Jadi kalau sebelumnya dia Menggunakan social media Itu selama Satu jam Maka dia menambahkan 15% Disini yaitu Satu jam 15 menit Oleh karena Ada new habit Nah kita perlu tahu Kebiasaan-kebiasaan ini Untuk menentukan strategi ke depan Yang ketiga adalah Ada peningkatan Untuk menggunakan Messenger services Itu meningkat 16% Kalau dulu mungkin Orang kerja di kantor Ketemu Atau anak-anak Sekolah ketemu Mereka ngobrol Tapi karena Work from home Karena school from home Atau karena meeting By zoom Atau by apapun itu Kita jadi lebih banyak Menggunakan messenger services Ada banyak sekali messenger Yang ada di dalam platform Yang kita kenal Pada hari ini Banyak sekali messenger Yang kita bisa pakai Untuk kita berhubungan Dengan orang lain Yang keempat adalah Ada buah kebiasaan baru Yang meningkat 14% Yaitu dengan menggunakan Mereka melewatkan Menambah waktunya 14% Untuk mendengarkan musik online Streaming Podcast Begitu Begitu Populer 10% Meningkat Untuk menggunakan Mobile apps Jadi karena manusia Terbatas Untuk pepergian Mereka lebih banyak Mencari Apps-apps Yang mungkin berguna Untuk memiliki kebutuhan 10% Meningkat Untuk menggunakan Video game Dan komputer Jadi penggunaan Komputer dan video game Jadi meningkat 10% Manusia Jadi lebih banyak Upload Video-video Tentang dirinya sendiri Tentunya Sebanyak 5,5% Lebih besar Dan yang terakhir Adalah Mendengarkan Podcast Spesifik ini Tentang podcast Kalau yang pertama Tadi adalah musik Keseluruhan Ini pada Spesifik tentang podcast Yang berarti Adalah percakapan Dua orang Atau lebih Terkait dengan Isu-isu tertentu Artinya Behavior-behavior yang ada Di sini Harus dimanfaatkan Di dalam Kita Untuk menyusun Strategi ke depan New habits Itu akan Tinggal tetap New habits Will persist Kita tidak akan Pernah bisa kembali Kepada Habit kita Kita tidak akan Pernah bisa kembali Kepada kebiasaan kita Yang dulu Seperti Pada awal Sebelum ada COVID Jadi mulailah Untuk adjustment Menyesuaikan diri Dengan apa Yang ada Sekarang Dan cepat-cepat Untuk taking action Melakukan sesuatu Yang berbeda Yang belum pernah Dilakukan sebelumnya Karena Kalau kita berpikir bahwa Dunia Hospitality Industri Akan kembali Seperti dulu Itu mimpi Tidak akan Pernah terjadi Kita Seperti yang dulu Yang ada Adalah Sebuah kondisi Yang baru Yang harus kita Terima Karena Bukan yang kuat Yang menang Bukan yang besar Yang menang Tetapi Yang paling adaptif Itu ya Akan bisa bertahan Jadi seberapa cepat Kita bisa Beradaptasi Dengan lingkungan Baru kita Secepat itulah Kita bisa Membalikkan arah Untuk Mengubahkan Kekalahan Menjadi sebuah Kemenangan Ini adalah Sebuah ilustrasi Yang mungkin Terjadi Dari kondisi Lama The past Ke present Kalau kita Tidak bisa Menuju kepada Yang namanya present Dari old normal Menuju kepada New normal Artinya kita Tidak terima Dengan kondisi New normal ini Kita tetap melakukan Hal-hal yang kita Lakukan Sebagaimana yang Sebelumnya Di old normal Maka akan terjadi Failure to move on Ada sebuah Gap Possibility gap Ada sebuah Inability to escape From the past Disitu Ada proses Kegagalan Karena kita Tidak bisa adaptable Kita tidak bisa Berada di present time Di masa new normal ini Karena kita membawa Old normal Membawa kebiasaan kita Yang lama Nah Kalau sudah berada Di present Dan itu belum Bisa terjadi Maka akan terjadi Performance gap Antara budget Dan aktual Jadi apa yang kita Harapkan Keberhasilan Di dalam bisnis Itu aktualnya Akan gagal Karena Karena-karena Kita tidak bisa Belajar Untuk cepat-cepat Move on Dan cepat-cepat Menyesuaikan diri Gambar ini adalah Sebuah ilustrasi Yang tentunya Saya percaya Teman-teman hotelier Sudah Sudah pernah melihat Semuanya Kita memang berada Di badai yang sama Walaupun kapal kita Berbeda Memang We are not all In the same boat Yes Ada kapal yang kecil Ada kapal yang besar Ada yang middle Whatever size it is Tapi kita berada dalam Same stone Badai yang sama Artinya Badai ini Mengguncang Semua kapal Badai ini Mengguncang Hotel yang besar Maupun hotel yang kecil Hotel chain Maupun independent Semuanya terkena Imbasnya Nah semuanya Harus menyesuaikan diri Sesuai dengan Kapasitasnya masing-masing Memang kita tidak bisa Copy Antara Cara yang Satu Dengan cara yang lain Akan berbeda Karena kapal kita Berbeda Kita gak bisa Gak bisa copy Copy paste Begitu saja Kita punya kapasitas Yang berbeda Kalau kapal kecil Harus menggunakan Cara-cara Kapal kecil Kapal besar Harus menggunakan Cara-cara Kapal besar Ini tidak bisa Di copy Begitu saja Pentingnya Untuk kita Mengetahui Apa yang ada Di dalam diri kita Adalah Supaya kita Bisa menghadapi Badai ini Dengan cara kita Tetapi saya Bukan mau Mengajak teman-teman Untuk berkutat Di dalam badai Ini melelahkan Karena kalau kita Tetap berada disini Kita mengandalkan Kekuatan yang besar Jangan bekerja keras Saya mengajak kita semua Untuk bekerja cerdas Temanya adalah Soaring above the storm Yaitu kita terbang Melewati badai Kalau Pernah membayangkan Pada waktu kita Naik pesawat Ada hujan deras Petir menyambar Pilot selalu akan Membawa Pesawat itu Naik Di atas awan Kenapa? Karena pada waktu Di atas awan Badainya hilang Petirnya gak ada Hujannya gak ada Karena hujan dan petir Hanya ada di bawah awan Jadi kalau kita Berada Fokus hanya berada Di bawah saja Kita akan naik Turun terus Seperti yang namanya Kapal itu Makanya kita sama-sama Terbang tinggi Melewati awan itu Melewati badai itu Disana sebetulnya Akan clear pandangannya Sinar matahari Akan jelas Cerah Dan kita tidak akan Merasakan Badai Jadi Ini yang saya terjemahkan Kepada yang namanya Sebuah pekerjaan Yang dilakukan Dengan cerdas Bukan dengan keras Kalau kita lakukan Dengan keras Kita capek Tapi hasilnya gak ada Atau ada pun sedikit Mari Melalui webinar ini Saya mengajak teman-teman Untuk kita sama-sama Terbang Melewati badai Dan kita bisa melihat Dengan jelas Dari atas Yang pertama adalah Bagaimana kita harus Bertahan di tahun 2020 Ini yang penting Ini strategi yang pertama Tidak akan ada Tahun 2021 Kalau kita mati Di tahun 2020 Jadi pastikan Hotel kita semua Bisa bertahan Di tahun 2020 Bukan malah tutup Bukan malah berhenti Beroperasi Atau menelan kerugian Yang besar Di tahun 2020 Caranya gimana Minum vitamin C dan D Itu strateginya Apa itu vitamin C dan D Nanti akan saya bahas Yang pertama Kita harus melihat Situation analysis dulu Ya STR Itu memprediksi Bahwa akan terjadi Penurunan Opupensi Di tahun 2020 Sebesar 45 Sampai 55 Persen Year to date Jadi budget Yang sudah dibuat Di awal tahun Itu harus direvisi 45 sampai 55 persen On revenue On demand Opensi Tapi Itu akan naik 45 sampai 49 persen Di tahun 2021 Berarti kembali 100 persen Seperti tahun 2019 Enggak Tahun 2020 Opensi kita Yaitu Cuma di kisaran 45 persen Sampai 55 persen Tergantung lokasi hotelnya Tergantung jumlah hotelnya Jumlah kamarnya Tetapi Pada tahun 2021 Dari Okupensi 45 Sampai 55 Itu naik 45 Sampai 49 persen Atau maksimum Cuma 50 persen Jadi kalau kita Okupensi di tahun 2020 40 persen Maka naiknya di tahun 2021 Itu berarti Cuma 20 persen Berarti proyeksi Tahun 2021 Adalah 60 persen Itu maksimum Video conferencing Will not replace Business travel Yes Jadi jangan pernah khawatir Bahwa Mais akan mati Video conferencing Tidak akan pernah Bisa menggantikan Business travel Ya orang bertemu Dengan orang Atau meeting People will still need To network Team build relationship Yes Tetapi Mereka akan lebih Hati-hati Dengan menggunakan Masker Hand sanitizer Face suit Dan sebagainya Jadi hanya Kebiasaannya saja Yang dirubah Bisnisnya tetap Masih ada Nah kita harus Adopt bisnis ini Kita harus tahu Kebiasaan-kebiasaan Yang baru ini Semakin kita cepat Tahu kebutuhan Apa yang dibutuhkan Konsumen Semakin cepat juga Kita akan bangkit Occupancy recovery Kalau kita belajar Dari negara-negara Yang sudah Sebelumnya Terkena COVID Lebih awal Di sini STR Memberi contoh China, US Dan Eropa China lebih dulu Terkukul dengan Yang namanya COVID Kemudian Ada Ada Europe dan US Hampir bersama China Saat ini Bangkit Paling cepat Karena memang dia Paling dulu Di Akhir bulan Mei Dia mencapai Occupancy Average Di angka 43% US Masih di angka 32% Dan Europe Ini yang paling Sengsara Hanya di angka Di bawah 20% Masih melande Dia 15 20 Nah Setiap country Setiap negara Punya Ciri yang berbeda-beda Tetapi Range Waktunya Bisa dikatakan Kita boleh ambil Adalah 14 Minggu Jadi Kalau kita Sekarang Sudah mengalami Kukulan Dari COVID Mulai Sejak Akhir Maret Atau Awal April Maka 14 Minggu Ini Bisa berarti Adalah 3,5 Bulan Kedepan Which is Itu Kalau Dikonversikan Langsung Secara literal Maka Sampai Kepada Minggu Kedua Bulan Juli Yaitu Sekarang Berarti Menginjak Kepada Juli Minggu Ketiga Harusnya Kita Sudah Ada Strike Back Harus Ada Peningkatan Di dalam Okupansi Di dalam Revenue Itu Waktunya Kita Untuk Mengambil Apa yang Hilal Sebentar lagi Teman-teman Jadi Persiapkan dirimu Jangan sampai Nanti Trend sudah naik Kita kehilangan momentum Kita akan berlomba-lomba Di dalam sebuah kompetisi Yang lebih ketat lagi Kalau kita assessing Sign of recovery Ditinjau dari Kelima Parameter ini Yang pertama Domestic Dan international travel Sudah jelas Bahwa yang akan Rebound duluan Adalah domestic travel Jadi Fokuskan kepada Domestic travel Yang kedua Adalah laser Dan business travel Mana yang lebih dulu Rebound Jelas Laser Market Akan Rebound duluan Kita mulai Spesifik Bicara Tentang Market Itulah kenapa Ada drop Di dalam Okupansi Karena memang Ada segmen Yang hilang Yang ketiga Adalah property And destination types Property yang jenis apa Yang akan Lebih cepat Untuk bangkit Dan destinasi Mana yang lebih cepat Untuk bangkit Property yang terletak Di dalam roadside Itu yang Paling Cepat Untuk bangkit Artinya Dia berada Di tengah-tengah Dua kota Itu adalah property Yang dibutuhkan Orang Jadi Dia tidak tergantung Kepada Yang namanya Trend Atau Pandemi ini Terpemukul Ya Tetapi Kalau kebutuhan Orang akan Perjalanan Dia yang paling Survive Yang terletak Di roadside Kemudian Yang ada di rural Yang ada di tempat-tempat Agak terpencil Itu justru Yang akan Bisa cepat Bangkit Yang terakhir Baru di urban Atau di kota Kota paling Terakhir Untuk merasakan Ribbon ini Kalau kita sudah tahu Jenis hotel kita Ada di mana Maka kita bisa Prediksikan Seberapa cepat Kita akan bisa bangkit Dan strateginya Akan mengikuti Sesuai dengan Rencana kita Yang keempat Adalah loyal And new customer Mana yang lebih dulu Loyal customer Paling bisa diharapkan Mereka selalu akan Kembali Kepada brand Yang mereka kenal Mereka tahu dulu Jadi fokus Kepada loyal customer Baru kemudian Searching New market Yang terakhir Adalah short Versus long Booking window Kita saat ini Tidak bisa berharap Pada Link Yang jauh Kita hanya bisa berharap Pada short Booking window Jadi Perubahan akan Begitu cepat Sesuaikan Operation Tergantung kepada Trend Atau on hand Okupansi Yang kita terima Kita tidak bisa Merencanakan jauh-jauh Kita hanya bisa Merencanakan pendek-pendek Mungkin dua hari Tiga hari Maksimal satu minggu Kita tidak bisa Jauh-jauh Merencanakan Seperti dulu Master Yuda Katakan Do or do not There is no try Maksudnya begini Nasihatnya Pada waktu kita Membuat sebuah Rencana Atau kita ingin Melakukan sesuatu Kita harus yakin Bahwa itu akan berhasil Tidak ada lagi istilah Coba-coba Tidak ada lagi istilah Mungkin Lebih baik dilakukan Atau tidak dilakukan Sama sekali Faktor keberhasilan Di dalam film Star Wars ini Adalah sebuah keyakinan Nah kita akan bedah Dari Tadi strategi umum Menjadi Strategi khusus Di masing-masing area hotel Berdasarkan vitamin C dan D Saya membagi hotel area Kepada Kepada Tiga bagian Yang pertama adalah Revenue Center Kedua adalah Profit Center Dan yang ketiga adalah Code Center Revenue Center adalah Departemen Sales and Marketing Profit Center Adalah Departemen Room Division Dan Food and Prevary Division Code Center Adalah Departemen Human Resources Engineering Accounting Finance Dan IT Vitamin C dan D Untuk Revenue Center Adalah C artinya core area Fokuslah pada core area D artinya Deprioritization Apa yang harus difokuskan Di core Dan apa yang harus Dideprioritasi Atau dikurangi Prioritasnya Core area Untuk Revenue Center Adalah Customer Engagement Ini untuk tahun 2020 Untuk Survive Di tahun 2020 Vitamin C dan D Fokus di core area Yaitu Customer Engagement Karena kita merujuk Kepada yang namanya Loyal Customer Itu yang akan membuat Bisnis bisa bertahan Yang kedua Adalah Online Sales Online Sales ini Yang akan menyumbang 70-80% Dari Total Akupansi kita Tapi ini juga Menjadi sesuatu yang Memukul balik Kalau kita tidak bisa Mengelola dengan baik Yang bisa dilakukan adalah Renegosier Distribution Channel Wah itu kan Gak mungkin kita Negosiasi ulang Dengan OTA Kalau memang Tidak mungkin Dilakukan negosiasi ulang Terkait dengan Percentage of commission Maka Mulailah Bedah Promo-promo Apa saja Yang kita ikuti Di sana Mungkin itu bisa Dikurangi Atau bahkan Kita sudah tidak perlu Lagi menambah Yang namanya Floating Deposit Yang bisa Menambah komisi Sehingga Total komisi Dari yang namanya Komisi standar Sekitar 18-20% Tambah promo-promo Lagi 5-10% 30% Tambah floating deposit Lagi 5% 7% Bisa sampai 37-38% Total dari Roof Revenue Nah itu yang perlu Kita breakdown Kita kurangi Supaya Tidak habis Margin of profit Di revenue kita Ini yang Saya sebut dengan Renegosier Distribution Channel Dan mulailah Struckback Menyerang balik Dengan apa Fokus kepada Direct booking Mungkin di masa-masa Yang kemarin Kita terlalu Landai Terlalu nyaman Dengan Kondisi yang ada Dan banyak sekali Offlances Yang menghasilkan Sampai 50% Bahkan 60% Dan kita Melupakan Direct booking Yang ada di website Kita Jarang kita Memaintain Website kita Yang penting Itu sudah ada Sudah jadi Konformasi apa Di situ Masuk Ya sudah Ada booking engine Di sana Orang bisa booking Ya sudah Sedikit Tidak apa-apa Tidak sampai 5% Tidak apa-apa Kita tidak terlalu Peduli dengan Itu Pada Pada old normal Tetapi sekarang Ini yang menjadi Salah satu Cara Untuk kita Memukul balik Dan kita Gain sesuatu Di sana Untuk revenue Cobalah Arahkan Untuk customer itu Direct booking Ke website kita Atau melalui Social media Button Ada beberapa Booking engine Yang bisa Menyediakan Button Booking engine Di social media Nah Teman-teman Bisa manfaatkan itu Supaya Tamu itu Lebih baik Direct booking Daripada kita Bayar komisnya Dan mulailah Untuk Membangun New market development Ini core area Untuk kita Bisa survive Di revenue center Ini vitamin C Untuk revenue center Vitamin D nya apa Gak bisa kita Hanya fokus di C aja D nya harus perlu Yaitu Jangan keluarkan Budget untuk Advertising Dan promotion Offline Sudah Hilangkan itu semua Di tahun 2020 Gak ada lagi Bahkan Tahun 2021 Pun Minim Kalau harus Mau melakukan ini Minim sekali Mungkin bisa Dilakukan dengan Barter Atau apapun Full barter Jangan semi Lagi Kalau enggak Lebih baik Enggak usah Hilangkan saja Fokus kepada Online Kapan harus mulai Ya mulainya sekarang Ada sebuah Ilustrasi Bukan ilustrasi Sebuah pengalaman Bahwa Butuh 4-12 kali Sales touch To find new business Jadi kita harus cari 4-12 kali Searching Blind call Atau telemarketing Atau Blind email Itu bisa Mendapatkan new business Itu kemungkinannya 4-12 kali Dapat satu Kemudian Dari satu Yang ada itu Butuh 8 kali Atem Butuh 8 kali Uji coba Untuk kita bisa Dapatkan Prospek Nah kalau kita Mulai 2 bulan Dari sekarang Kita masih menunggu Nanti September Saja Kayaknya Atau di kuartal Keempat Nunggu Sampai Benar-benar Grafiknya Naik Okupensi City Sudah diangka 30% Atau 40% Baru kita Start Akan Sangat terlambat Karena Takes time Untuk membangun ini Make a plan Commit to the plan And Work to plan Nah untuk channel Prioritization Di online ini Ada Tingkatannya Mana yang paling penting Dan mana yang paling tidak penting Tapi kelima-limanya Semuanya penting Ada 5 Berdasarkan urutannya Yang pertama adalah Brand SEM Dan affiliate-nya Ini yang tadi Saya bahas Tentang yang namanya Kita gak pernah Fokus kepada Yang namanya Brand website kita Brand.com kita Kita gak pernah fokus Sekarang waktunya Kita fokus ke sana Kalau Tidak ada yang Jago Di dalam divisi kita Untuk melakukan Search engine optimization Gak usah khawatir Lakukan search engine marketing Ini Kita bisa lakukan Tapi memang ada biaya Yang harus dikeluarkan Itu bisa membuat Traffic Ke website kita Jauh lebih banyak Dan kita bisa Mengandeng affiliate Yaitu partner Untuk bisa melakukan ini Banyak sekali Yang disediakan Kalau google Menyediakan yang namanya Cost per click Ada CBC Kita bisa target Di sana berapa Kita taruh Promotion budget Kita berapa Di sana Kalau kita gak punya Orangnya yang Kompeten di sana Kita bisa ganteng Affiliate Sebuah partner Segment 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 Lebih nyaman Lebih nyaman Lebih enak Dilihat Bisa juga Dikombinasikan Geographical Dan demografi Yaitu pada usia-usia Tertentu Kita gak usah Bahas Target terlalu jauh Dan terlalu banyak Itu sangat Menghabiskan Energi Fokus Yang ketiga Adalah sponsor Clashman Kita mulai Menempatkan Sponsor Iklan-iklan Di metasearch itu Supaya Metasearch itu Bisa menjadi Pintu Untuk orang datang Ke hotel kita Melalui Reject kita Yang keempat Adalah dengan Generic Generic itu Sebetulnya SEO Yang orang datang Dengan sendirinya Tanpa perlu dipancing Tanpa perlu ada Clickbait Dan sebagainya Tapi kita juga Bisa menggunakan Prospecting Ya Melalui Social media Kita bisa mengajak Orang Lewat social media Channel-channel Social media Instagram Facebook page LinkedIn Dan sebagainya Untuk orang mengunjungi Website kita Dan yang terakhir Prioritas yang terakhir Adalah Offline Dan digital branding Digital branding itu Begitu menghabiskan Energi Dan uang Yang banyak Jadi Ini adalah Tempat yang paling terakhir Kalau yang Empat ke bawahnya Itu sudah dilakukan Baru kita menginjak Kepada Fokus Kepada yang terakhir Digital branding Ataupun kepada Offline Jangan fokus Kepada Yang atas dulu Tapi lakukan Mulai dari yang Paling bawah Karena digital branding Ini Mahal Ini seperti Display advertising Jadi kita Nongol Dalam bentuk Square di Online Itu Sama harganya Dengan Kalau kita pasang Iklan Gambar di Surat kabar Media cetak Mahal Jadi Lebih baik Kita mulai Dari yang Paling bawah Internet Prospecting Ini sangat Penting Kenapa Karena drop-in Itu sudah Inappropriate Jangan Jangan Pernah Datang Sales call Ke Perusahaan Tanpa kita Membuat janji Dulu Itu pasti Bisa jadi Akan Ditolak Atau membuat Image Tentang hotel Kita jadi buruk Yang kedua Adalah educate Dan offer support Educate Klien kita Untuk Menggunakan Video call Zoom Atau apapun Itu Sebagai pengganti Atas Sales call Kemudian support Dengan social media Ya Untuk menjalin Yang loyal customer Dengan like Comment Dan follow Keempat Prospecting Should be able To be done Anywhere Jadi Sales kita Harus bisa Melakukan ini Dimanapun Kapanpun Automate What can be Automated Nah kan Aplikasi Software Yang membantu Kegiatan Yang Bisa Meningkatkan Revenue Dan Yang terakhir Adalah Personalization Itu matters Jadi Karena kita Mau mengejar Yang namanya Loyal customer Itu Personalisasi Memang sangat penting Kalau dulu Mungkin kita Bicara tentang Grup orang banyak Dan kita Tidak terlalu peduli Sekarang Grup pun Dibatasi Maksimal 50 orang Dalam satu Ruangan Atau dengan 50% Dari capacity Ya tentunya Kita harus Mengenang Satu per satu Karena satu Orang saja Tidak nyaman Satu grup Bisa tidak nyaman Lagi Sekarang Kita harus Mulai peduli Dengan Personalisasi Saya akan Memberikan Satu tips Pada waktu Kita mulai Membangun Tentang Yang namanya New market Development Pada waktu Kita sudah Tidak bisa Terbatas Lagi Dengan Database Klien kita Kita harus Membangun Yang namanya New market Development Tapi Gimana caranya Kalau kita Tidak punya Database Atau kita Tidak ngerti Dia ada di siapa Saya akan Tampilkan Secara Live Di sini Melalui Sebuah Situs Nah teman-teman Bisa lihat Bahwa Ada situs Namanya Hunter.it Ini kita Bisa gunakan Untuk kita Call-call Atau mencari Data Sebagai Peningkatan Untuk New market Development Ada banyak Ada beberapa Cara Yang pertama Kalau kita Menggunakan Search Dulu Kalau kita Tahu Domain Search Domain Itu berarti Nama Company Jadi Kalau kita Tahu Nama Company Misalnya Itu adalah Bank Mandiri Di sini Akan muncul 160 result Orang-orang Yang memiliki Email Dengan Domain Bankmandiri Domain Co.id Ini teman-teman Bisa lihat Ada banyak Nah Kalau teman-teman Cuma tahu Namanya saja Dan tidak tahu Alamat email Nomor Telefon Teman-teman bisa Lakukan Yang kedua Yaitu Finder orangnya Kalau ini Kita sama sekali Tidak tahu Orangnya Kita cuma tahu Perusahaannya Nah Dari perusahaan Bank Mandiri Kita bisa banyak Temukan Nama-nama Orang Yang bekerja Di sana Dengan email Domain Dari Bank Mandiri Nah di sini Nanti Kita bisa Tambahkan Itu menjadi Lead Dengan cara Ini kita tambah Add Save the lead Otomatis Di sini Akan nambah Di sini Ini kita akan Bisa lakukan Untuk nanti Email blasting Ada di sini Yang free Ada yang berbayar Silahkan nanti Teman-teman cari sendiri Saya tidak jualan Ini Yang kedua Adalah Kalau kita tahu Namanya Dan kita tahu Nama Perusahaannya Tapi Kita tidak tahu Alamat emailnya Kita bisa ketik Misalnya Ini ada salah satu Rekan saya Namanya Irmanda Hamdani Dia bekerja Di Sinarmas Dia bekerja Di Sinarmas Searching Nanti Pasti akan muncul Alamat emailnya Dia untuk kita bisa Kirim Penawaran ke sana Nah Ini Muncul Alamat emailnya Klien Klien yang bisa kita Sasar Dan ini kita bisa Shift Ini bisa menjadi Lead Yang akan menambah Untuk kita bisa Follow up Ini cara Untuk kita bisa Melakukan New market development Di era New normal ini Tanpa kita harus Visit Atau kita cari tahu Nanya-nanya Kepada asosiasi Dan sebagainya Karena Sampai dengan hari ini Tidak banyak sekali Ada Kegiatan-kegiatan Yang kita Mempertemukan Dengan klien Dan Atau Potensial Corporate Atau Government Reformat Tidak ada Meeting-meeting Juga tidak ada Semuanya lewat Online Dari mana kita Tidak bisa menambah Database kita Kalau dulu kita bisa Menukar kartu nama Sekarang kita Tidak ada Ini adalah Salah satu Tools Yang bisa teman-teman Pakai Untuk meningkatkan Revenue Center Saya akan lanjutkan Ke Profit Center Saya mulai Dari yang namanya Divisi kamar Vitamin C Core areanya Letaknya pada Less Physical Interaction Jadi Saya rasa Protokol kesehatan Sudah mewajibkan Kita semua Untuk melakukan ini Gunakan Cashless Payment Sekarang banyak Sekali Ada Vendor-vendor Yang menerima Cashless Payment Saya tidak perlu Sebutkan Nama-namanya Dan ada Bank yang bisa Mengakomodir Itu semua Silahkan bekerjasama Untuk kita bisa menerima Pembayaran secara cashless Bahkan sebelum Check-in Safety and hygiene Menjadi prioritas yang utama Gunakan mobile check-in Dan check-out Jadi registration Itu bisa dilakukan Sebelum Check-in Nanti check-outnya pun Jika tidak perlu Terlalu banyak interaksi Sehingga Press physical interaction Itu membuat Aman dan nyaman Tamu yang ada di hotel Kita masing-masing Sebelah adalah contoh Sebuah Notifikasi Dari Dream Hotel Kepada Bu Eva Tentang reservasinya dia Dan bagaimana Cara-caranya dia Untuk dia Registrasi Dan kemudian Dia bisa check-in Di sana Jadi banyak Tools yang bisa dipakai Untuk registration form Bisa menggunakan Google form Atau bisa meniapkan Software-software Program-program Kalau teman-teman Mau bertanya lebih jauh Nanti bisa bertanya Dengan saya Setelah Acara webinar ini Dengan senang hati Saya akan berbagi Banyak sekali fitur-fitur Banyak sekali program-program Software yang bisa Dimanfaatkan Teknologi itu Akan membantu kita Di dalam kita Mencapai tujuan Deprioritization-nya Terletak pada apa Jangan fokus pada Single skill Or double skill Itu sudah Jaman old normal Jaman old normal Orang dituntut Single skill Bahkan double skill Atau multi skill Sekarang gak bisa Kita harus lakukan Shift and job Redistribution Jadi yang namanya Staff atau semua Karyawan yang ada Itu harus diredistribusi Dimana tempat itu Membutuhkan Sehingga kita bisa Minimize Jumlah tenaga kerja Yang menjadi beban Bagi Keberlangsungan hotel Saat ini Itu semuanya Harus disesuaikan Dengan baik Untuk kita bisa Sama-sama bertahan Di dalam Melewati tahun 2020 Lakukan redistribusi job Saya tidak bicara Tentang yang namanya PHK Saya tidak bicara Tentang yang namanya Cut, kontra Saya bicara tentang Redistribusi Artinya di tempat Mana itu dibutuhkan Lebih banyak Itu harus dilarikan Kesana Semuanya akan berjalan Secara natural Yang kedua adalah Profit center Yang ada di Food and beverage Core areanya apa sih Basic needs saja Seperti yang namanya Hierarki kebutuhan Maslow Hanya butuh Breakfast lunch dinner Kamu tidak akan Membutuhkan hal-hal yang aneh Tidak akan membutuhkan Buffet yang lengkap Dan luxury Luxury itu sudah Far away dari Pemikiran kita semua Tapi basic needs Yang penting adalah Enak Dan aman Jadi Ini sangat penting Basic needs Kemudian Gunakan central kitchen Kalau dulu kita punya Tiga kitchen Atau bahkan Empat kitchen Ada main kitchen Ada banquet kitchen Ada pastry kitchen Ada remote kitchen Itu Itu Sederhanakan menjadi Satu central kitchen Matikan semuanya Sampai Bisnis membaik Di tahun 2021 Nanti Kalau perlu Lakukan kolaborasi Dengan dad kitchen Artinya bahwa Kitchennya Tidak ada di hotel Tidak ada fisiknya Kita bekerjasama Dengan kitchen Yang ada di luar Untuk mereka Memasuk Makanan yang kita Butuhkan di hotel Saya melihat Dan menyadari Bahwa Teman-teman hotel Budget Itu Dalam fase Pandemi kemarin Empat bulan kemarin Lebih bisa bertahan Daripada yang Kompleks Produk hotel Yang punya Mice Punya Bangkit kitchen Punya Banyak sekali Fasilitas Kenapa? Karena budget hotel Mereka Lebih banyak Menggunakan Kolaborasi Dengan Orang di luar Jadi pada waktu Tekanan itu datang Fixed costnya Tidak ada Nah Belum terlambat Untuk kita merubah Ini Yaitu dengan kita Melakukan kolaborasi Dengan teman-teman Yang ada di luar Yang terakhir Vitamin C nya adalah Buatlah Physical distancing Untuk Mice Jadi Kalau kita punya Ruangan banyak Manfaatkan itu semua Yang penting kita bisa Tetap mendapatkan Bisnis Tetap mendapatkan Mice Walaupun kita harus Mengorbankan Ruang meeting yang lebih banyak Misalnya kapasitasnya Ada meeting Minta 150 Kita biasanya bisa Tambung dalam satu ruangan Terpaksa Di masa new normal ini Kita harus tambung Dalam tiga ruangan Dengan menggunakan Video conferencing Itu lebih baik Daripada tidak sama sekali Deprioritasi Sasinya apa? Jangan pernah Membuat new menu Jangan membuat new outlet Jangan menyusun new team Pada waktu ini Apalagi kita melakukan Renovasi Sesuatu yang bersifat Capital expenditure Lupakan di tahun 2020 Menginjak kepada Departemen yang terakhir Yaitu Cost center Core area nya Apa sih? Kalau cost center ini Karena dia tidak bisa Mendatakan revenue Ya dia harus bisa Menghemat Tenaga Biaya serendah-rendahnya Yaitu Multi skill staff Jadi yang tadinya Spesifik Sekarang harus bisa Multi skill Kalau tadinya Accounting itu Spesifik Account receivable Ya account receivable Saja Account payable Ya account payable Saja Income audit General kasir Sekarang harus Dilebur itu Menjadi sebuah Kesatuan Sebuah accounting Staff yang harus Bisa di Multi skill Karena transaksinya Juga gak banyak Atau Di engineering Juga sama Kalau dulu terpisah-pisah Dengan yang namanya Elektrik Carpenter Lambing Dan sebagainya Sipil Ya sekarang harus Belajar semuanya Multi skill Mau tidak mau Memang Yang akan bertahan Adalah memang Yang benar-benar Punya skill yang bagus Cosenter ini Bisa dilakukan juga Penghematan Dengan cara Remote desktop connection Ini tersedia Gratis Di sini Kita bisa Menggunakan Work from home Di dalam Menghemat biaya PTIR Ya Kalau orang itu Bisa bekerja di rumah 50% Dalam 1 bulan 15 hari di kantor Secara pergantian Ini bisa menekan Biaya PTIR Contract maintenance Less staff Jadi mulai outsourcingkan Dengan kontrak-kontrak Misalnya pemeliharaan Daripada kita menangani sendiri Yang belum tentu juga Hasilnya lebih baik Dan beban tetapnya pasti Kita bisa Gunakan opsi Pilihan Untuk kontrak maintenance Seperti Lift maintenance Ya Atau Genset maintenance Itu dipontrakkan Atau mungkin Bahkan sampai kepada Pembersihan AC berkala Setiap 3 bulan Itu dilakukan Dengan kontrak maintenance Sehingga tidak ada Beban tetap di bawahnya Energy saving Sudah pasti Lakukan Sehemat mungkin Energy saving Tutup yang tidak perlu Untuk kita bisa bertahan Di tahun 2020 Karena biaya terbesar Dari hotel Adalah di human resource Dan energy Di prioritasisasi Apa Jangan pernah Nambah Manpower Anda bisa Mempertahankan Karyawan yang sekarang Ada saja Itu sudah Sebuah pencapaian Yang luar biasa Di tahun 2020 Jangan pernah Menambah Melakukan Training Atau Outsourcing Masuk Manfaatkan Karyawan yang ada Latih mereka Untuk Bisa Redistribusi job Di tempat Yang dibutuhkan Itu adalah Kunci Untuk kita Bisa berjalan Di saat ini The present Nah Kalau kita Sudah bisa Berada di The present Maka performance Gap Itu akan hilang Budget Budget akan sama Dengan aktual Dan tomorrow Is today Artinya bahwa Kalau kita Bisa berada Di hari ini Maka ada Kemungkinan kita Bisa mencapai Hari esok Yaitu tahun 2021 Dengan lebih baik Tapi kalau kita Gagal move on Dari yang Kemarin Ya kita Mana mungkin Kita bisa Ke future Jadi pastikan Kita sudah berada Di present Berada di New normal ini Dan kita menguasai Kebiasaan-kebiasaan Yang baru Sesi yang kedua Adalah tentang Strategi di Exploring Opportunity In Uncertainties Ini bicara tentang Kedepan di tahun 2021 Semester 2 Kedepan Dan selanjutnya Apa yang harus Dipersiapkan Dan apa yang harus Dilakukan Mulai dari sekarang Harus Disusun Kalau tidak Kita akan gagal Menghadapi tahun 2021 Semester 2 Warren Buffet Itu mengatakan Bahwa Sebetulnya People talk about This being Uncertain time You know all time Is uncertain Artinya bahwa Setiap hari itu Sebetulnya Gak pasti sih Besok terjadi Apapun Kita gak ngerti Jadi sebetulnya Uncertainty Itu adalah Sesuatu hal Yang biasa Buat kita Jadi kita gak perlu Heboh dengan ini Kita gak perlu Pusing dengan Apa yang terjadi Di tahun depan Kita hanya lihat Tanda-tanda Yang kita persiapkan Strateginya Strateginya apa Ambil vitamin E Untuk next normal Apa itu vitamin E Vitamin E adalah Expansion plan Sama ini akan dibahas Kepada yang namanya Tiga besar Mulai dari revenue center Expansion plan Adalah apa Hybrid sales Jadi kalau dulu Out normal Itu Sales person itu Fokus kepada Banyak di offline Jarang mereka Menggunakan Aplikasi Atau mendekati Customer dengan Online Gagap dengan Yang namanya Zoom gak ngerti Microsoft team Google meet Gak pernah pakai New normal Mereka harus belajar Tentang online Seperti yang kita bahas Sebelumnya Tetapi pada waktu Penginjak kepada Next normal Itu butuh hybrid Artinya Sales person yang Mampu Bertahan Bekerja secara Offline dan online Hybrid Dua-duanya harus Bagus sama Bagusnya Onlinenya gak akan Hilang Tetap New business model Ciptakanlah Business model yang Baru Yang dulu belum Pernah ada Yang memudahkan Konsumen dengan Lebih baik Lebih cepat Potong segala Macam Birokrasi Atau step-step Yang memberatkan Dan Menyulitkan Membuat lama Potong semua Gunakan Solution Based over Bukan product Based over Bukan lagi kita Memberikan Fact sheet kita Seperti ini Pak Fact sheet kita Seperti ini Tidak bisa lagi Kita mesti bertanya Pada solution Apa yang Tamu butuhkan Dan itu yang Harus kita sediakan Ride the wave Ikuti saja Alurnya Ikuti saja Ombaknya Ikuti saja Gelombangnya Karena kita tidak mungkin Melawan arus Tapi dengan mengikuti arus Kita bisa berselancar Dengan baik Mulai pikirkan Untuk Berinvestasi Pada CRM Ini adalah Hal yang Paling tidak Diperhatikan oleh Wodalier Hanya beberapa Teman-teman saja Yang menggunakan ini Tetapi CRM Dalam pandangan saya Akan memegang Peranan penting Di dalam kesuksesan Sales marketing department Di tahun depan Jadi Berinvestasi lah Di sini Ada banyak sekali Software Yang bisa dipakai oleh Teman-teman Boleh berkonsultasi Dengan saya Saya tidak mungkin Membahas di sini Karena nanti Ini seperti jualan Kadang Saya tidak jualan Apa-apa Tapi software-software Itu tersedia Di market Yang terakhir Adalah mulai Berinvestasi pada Artificial intelligence Artificial intelligence Bukan sesuatu hal Yang jauh-jauh Artificial intelligence Dalam Scoop yang paling dasar Adalah Chatbot Chatbot akan sangat Membantu Bagi tamu Yang akan bertanya Kepada hotel Kapanpun Dimanapun Tentang Apa yang ada Di dalam hotel Jadi Frequently Asked questions Itu bisa ditaruh Di dalam chatbot Sehingga Tidak perlu ada Staff yang Kita yang Standby Di dalam messenger Untuk menjawab Satu pertanyaan Vitamin E Untuk rooms Expansion plan Adalah Ya Kalau memang kita punya Capital expenditure Yang cukup bagus Kita bisa mulai Pelan-pelan Untuk robotik staff Ya Robotik staff ini Akan Sangat menolong Dan ini tidak akan Bisa kita hindari Ya Karena ini sudah ada Di negara lain Beberapa tahun yang lalu Dan nantinya Ini akan menjadi Sesuatu yang lebih aman Karena ini Tidak ada manusia Yang Robot Tidak mungkin tertular Virus Tidak mungkin tertular Penyakit Kalau di New normal Kita sudah terbiasa Dengan yang namanya Online registration Tetapi di Expansion plan Kita Bisa berinvestasi Kepada robotik staff Ya Seperti yang Anda Bisa lihat di dalam video Ini Welcome to Henna Hotel Welcome to Henna Hotel Please use the kiosk machine To complete your check-in Welcome to Henna Hotel Hengna Hotel Please use the kiosk machine Kepada di dalam video Henna Hotel Welcome to Henna Hotel Welcome to Henna Hotel Check-in Check-in Kepada di Ia 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang kedua adalah service robot Service robot ini akan sangat membantu Kecepatan dan ketepatan dari F&B Departemen untuk mengirimkan Makanan ke tamu Dan ini menghemat banyak sekali Dan ini bukan sesuatu hal yang belum ada Ini sudah ada dan sudah dipakai Di sebuah hotel di luar negeri Videonya bisa teman-teman saksikan Berikut ini Terima kasih telah menonton 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 ZOOM Rooms is here to meet the conference room needs of the modern enterprise With Zoom Rooms, you can choose your own hardware and transform any meeting space from a small huddle room to a world-class board room or training center into a video conference room Not only that, they are simple to purchase, deploy, use, scale, and manage So simple and so affordable that we have customers who deploy hundreds or even thousands of Zoom Rooms across their organizations within months. To purchase Zoom Rooms, you can get a license from Zoom.com or work with your Zoom account executive. For your room's hardware, Zoom has strong partnerships with leading manufacturers so that you can easily purchase a Zoom Rooms hardware kit from our website. To deploy Zoom Rooms, order a kit preloaded with our software, so all you have to do is open it up, plug it in, and sign in to your Zoom account. For large-scale or custom deployments, you can work with your preferred integrator or team up with our professional services team for a full white-glove deployment experience. Your employees will love Zoom Rooms. One tap on the scheduling display to check in for their meeting or reserve the room. Another tap on the controller to start up their meeting. They can invite participants from the Zoom Room who can join from any device with ease. In the meeting, users experience HD video and audio, screen sharing and annotation, whiteboarding, recording, and more, all easily accessible from the Zoom Rooms controller or touchscreen. Our 99.99% uptime provides peace of mind to IT teams. Zoom Rooms even comes with a centralized administration portal that allows IT teams to quickly deploy rooms, set role-based controls, and proactively manage large-scale global conference room deployments. For more information on how to transform your meeting rooms, visit zoom.com slash zoomrooms. Dan sebetulnya, Zoom ini masih banyak fitur-fitur yang masih bisa digali lebih jauh, yang bisa menjadi sebuah enrich di dalam produk kita untuk kita menjual mice di hotel kita masing-masing. Tentunya, sesuai dengan kapasitas teman-teman semua, ini yang saya bicara tentang kapal kita, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Sesuaikan saja beberapa strategi ini kalau dirasakan ini terlalu muluk, terlalu berlebihan. Ya, sesuaikan saja sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Bagian yang ketiga adalah core center, expansion plan-nya adalah apa sih? Yang pertama adalah kalau ada dua atau tiga properti yang dimiliki oleh satu perusahaan, maka kita bisa menghemat dengan melakukan centralized accounting and finance. Jadi, departemen accounting and finance ini tidak perlu ada di setiap properti. Ini bisa dilakukan secara cloud-based di sebuah tempat yang bisa melakukan semua pekerjaan accounting and finance untuk multi-properti oleh orang yang cuman sedikit dan cuman satu. Jadi, dia bisa mengerjakan banyak properti di sebuah tempat. Ini akan menghemat banyak biaya, banyak pengeluaran, dan justru ini juga akan menimbulkan sebuah internal control yang bagus karena mereka tidak berada di properti tertentu. Sehingga input bagi manajemen atau bagi eksekutif atau bagi owner pun akan lebih baik. Karena ini adalah orang yang berada di luar sistem. Jadi, fungsinya ada dua. Ganda, hemat, dan lebih baik. Yang kedua adalah mulai berinvestasi untuk membuat enterprise resource planning. Enterprise resource planning atau ERP adalah seperangkat software yang digunakan untuk mengelola dan menintergratiskan berbagai fasilitas atau aktivitas dalam sebuah hutan. Kalau kita di new normal, kita sudah bicara tentang software-software atau aplikasi-aplikasi yang mendukung, tapi itu masih terpisah-pisah, maka ke depan pelan-pelan kita bisa berinvestasi untuk mengintegrasikan itu semua sehingga akan lebih sedikit lagi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melakukan itu semua. Dan yang ketiga adalah gunakanlah renewable energy untuk menghemat biaya listrik. Memang ini adalah capital expediator yang pecar di depan, tetapi di dalam operational cost-nya akan lebih murah memanfaatkan air pembuangan AC untuk energi water heater dan sebagainya. Itu yang sampai saat ini sudah ada, tapi sebetulnya masih banyak lagi yang bisa dilakukan untuk kita bisa menggunakan renewable energy. Nah pada waktu kita melakukan itu dan kita berfokus pada present saat ini, memperkirakan yang ke depan akan seperti apa, maka pada waktu masa depan itu datang, pada waktu semester 2 tahun 2021 itu datang dan seterusnya, tahun 2002, 2003 dan seterusnya, maka kita tidak akan mengalami kondisi yang kita tidak bisa melompat ke masa depan. Inability to create the future akan hilang. Karena kita sudah membangun yang namanya digital culture. Dari present menuju future, itu ada sebuah benang, ada sebuah jalan namanya digital culture. Kalau kita tidak mulai membangun budaya secara digital, kita tidak akan sampai kepada masa depan. Makanya disebutkan tadi bahwa future is today. Jadi mulai dipikirkan dari sekarang supaya kita bisa membangun future, yaitu next normal-nya. Dari old normal, the past, the present-nya itu adalah new normal, dan next normal-nya adalah the future. Kalau kita gagal membangun itu, akan terjadi disruptive innovation pada waktu kita tidak bisa membangun the present, maka kita akan habis di the future. Mungkin saat ini kita belum, tapi nanti 2-3 tahun ke depan kita akan habis. Karena akan ada distrupsi yang begitu besar di dalam industri perhotelan. Salah satu master di Star Wars, Kui Gonjin, katakan, Your focus determines your reality. Artinya, rencana yang sudah kita buat, fokus kita kepada rencana itu, itu yang akan menentukan realitas dan kenyataan di masa depan. Jadi apapun yang kita fokus di sini akan terjadi di masa depan. Saya harap teman-teman semua bisa menangkap apa yang ada di dalam webinar ini untuk diterapkan di tempatnya masing-masing, diterapkan di hotelnya masing-masing, disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing, sehingga kita semua boleh beranjak, boleh bangkit kembali, boleh melawan kembali, boleh mencapai kemenangan bersama-sama. Di tahun depan, bertahan di tahun ini, dan menang di tahun depan. May the force be with you. Katen, kita diserang. Kita perlu bala bantuan. Apa? Diserang? Ya, saya ke sana. Siap, saya siapkan pasukan berangkat ke sana sekarang. Teman-teman, minta maaf saya harus meninggalkan tempat ini, meninggalkan webinar saat ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh tulis di YouTube chat sekarang juga. Pasti nanti akan saya jawab. Atau kalau butuh konsultasi khusus atau bertanya khusus terkait dengan beberapa hal yang spesifik terkait dengan hotelnya, bisa direct message ke saya di Instagram saya, atau melalui Indonesia Hotel News yang ada di slide terakhir dari webinar ini. Doakan, saya untuk selamat dan semoga teman-teman juga mengalami kemenangan yang sama dengan kita semua. May the force be with you. Jangan lupa pakai masker, facial, dan senjata. Jangan lupa pakai masker, facial, dan senjata.